Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Yaitu Mas Soma di channel Akmalfam 99 Yaitu channelnya orang desa Yang selalu semangat untuk memberikan Informasi tentang peternakan kambing Dan perawatan kambing Nah video kali ini adalah Yaitu tentang mungkin juga Pertanyaan dari teman-teman yang lain ya Tentang Akiko Nah ini Saya rasa Banyak juga Yang Bertanya-tanya Khususnya teman-teman peternak kambing Yang ada di Indonesia Sebenarnya hal seperti ini saya Tidak tahu mau menjawabnya teman-teman Mau menjawab seperti apa itu saya tidak paham Nah kebetulan saya ingat Bahwa saya ini pernah Dari keluaran dari pesantren Masa pertanyaan hal seperti itu saya tidak bisa menjawab Dan sekarang saya jawab Teman-teman apa itu Akiko Akiko adalah yaitu Kambing yang dipotongkan untuk anaknya Misalnya saya mau akikahkan anak saya Jadi saya potongkan kambing Dengan Niat untuk mengakikahkan anak saya Nah gitu teman-teman Namun kalau untuk Orang sekarang itu banyak yang Mempunyai prinsip masing-masing teman-teman ya Sebenarnya di akikah itu kan dalilnya Yaitu Kul bahuan huyau masabi'i Potongkan kambing pada hari ketujuh Yuk laku Cukur rambutnya Dan wayu sama Yaitu berikan nama pada hari ketujuh juga itu teman-teman Sebenarnya seperti itu Namun kalau untuk Khususnya Orang Madura ini Banyak yang Masih belum paham tentang hal seperti itu Sebenarnya kalau di Madura ini Kalau kita berbicara tentang agama Yaitu luar biasa teman-teman Ya Untuk di wilayah Madura ini Cuman tentang akikah itu Banyak orang yang masih belum paham Kalau orang Madura itu Nanti dipotongkan kambing Kalau sudah Anaknya meninggal Misalnya seperti itu Ada yang sudah punya anak Punya cucu Ternyata belum di akikahkan juga teman-teman Saya salub Pada daerah Kelimantan teman-teman ya Daerah Kelimantan Disitu ada juga penduduk orang Bugis Orang Jawa Nah itu biasanya Kalau sudah Anaknya lahir Dia cari kambing Sudah teman-teman Jadi dia memang betul Di dalil hadis tersebut Kul bahwa anhu yaumah sabi'i Potongkan kambing pada hari ketujuh Kalau orang Madura malah beda Nanti potongkan kambing pada hari Kalau sudah mati Jadi mungkin dalilnya seperti ini teman-teman ya Kul bahwa anhu yaumal mauti Jadi potongkan kambing pada hari Kalau sudah mati Nah itu perbedaannya Sebenarnya itu dalil seperti itu salah Cuman kan kita bukan ngomongin dalilnya ya Kita kan ngomongin Potongan kambing nanti kalau sudah mati Orangnya Itu kalau orang Madura Rata-rata seperti itu teman-teman ya Dulu saya pernah teman-teman ya Tinggal di Kelimantan itu kan menjual kambing Kalau sudah saya katakan dalil seperti itu Itu tidak ada ceritanya orang Keluar dari kandang Intinya itu keluar Tanpa membeli kambing Itu pasti Biasanya hampir rata-rata lah Mungkin ya 90% Yang penting ada kambingnya Begitu ada orang masuk ke kandang Kalau sudah minta penjelasannya seperti ini Kadang kan banyak orang yang masih Pemahamannya tentang disitu Belum paham teman-teman ya Jadi dia minta pemahaman Jadi saya jelasin seperti ini Dan insya Allah Orang kalau sudah mendengar seperti itu teman-teman Pasti dia bawa kambing Intinya bukan bawa kambing Dia bawa nota Sudah dil membeli kambing teman-teman Jadi nanti tinggal hari Hari hanya dipotong gitu loh Nah itu Itu salub saya di Kelimantan teman-teman Kalau di Madura tidak bisa Keras kepala orangnya teman-teman Saya sebagai orang Madura Itu terus terang Orang Madura itu keras kepala Dan lucunya Kalau ditanya orang Madura itu begini Kok belum makikahkan anaknya Saya kan belum mampu Saya kan belum punya uang Oke lah pertanyaannya seperti itu Tapi yang jadi pertanyaannya teman-teman ya Beli kambing harga 2 juta Atau 2 juta setengah Dipotongkan untuk anaknya Itu gak mampu Sedangkan beli mobil Beli motor Kredit mobil Kredit motor Atau bayar cicilan di bank tiap bulannya Misalnya contoh 1 juta 500 Itu dia mampu Mau beli kambing 2 juta setengah ajan Tidak mampu untuk anaknya Coba teman-teman pikir Secara jernih Apakah betul yang seperti itu Nah mungkin teman-teman yang belum Akikahkan anaknya Kurasa mudah-mudahan Mulai dari sekarang Ini bisa terbuka hatinya Untuk akikahkan anaknya Terus terang saya pernah bingung teman-teman Kenapa saya bingung Karena saya ini Punya kambing besar Pejantan besar Disitu banyak Waktu itu Mau potongkan Kambingnya anakku Jadi Saya jual yang agak besar teman-teman Rencananya mau dibelikan kambing beti Nah Itu kan pada waktu itu Lakunya 2 juta 800 Kalau tidak salah Itu Saya jual sama kakak saya ke pasar Nah Kenapa lucunya sampai di pasar Sekian banyaknya kambing Sekian beratus-ratus kambing Tidak ada sama sekali yang cocok teman-teman Kenapa tidak ada yang cocok Kambingnya kurus-kurus semua Jadi saya pulang teman-teman ke rumah Pas besoknya saya potongkan langsung Dan disitu dibarengkan juga dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan setelah saya potong Itu kambing yang dipotong sama saya Yang besar juga teman-teman Yang paling besar di kandang saya Yang rencananya mau dibuat pejantan Itu yang saya potong Tapi kenapa teman-teman Alhasil ke belakangnya Kambing saya yang dulunya betina Susah datang birahinya Meskipun dijemur Itu datang birahi Setelah itu Itu lucunya Ternyata rezeki itu Memang sudah diatur sama Allah Jadi kalau kita itu Intinya mengorbankan kambing pada anaknya Insya Allah gantinya juga lebih banyak Teman-teman ya Dan saran Bagi teman-teman Jangan pernah Menganggapkan Akikah itu main-main Akikah itu sebenarnya Yaitu adalah sunat teman-teman Sunat muakat Cuman Kalau kita berbicara Seperti itu Kayak seakan-akan Itu harus Saya tidak mengatakan itu wajib Karena itu memang sunat muakat Dan Itu kalau bagi saya pribadi Itu harus teman-teman ya Karena apa Anak kita itu adalah tergadaikan Jadi sebenarnya Teman-teman Petarna itu Kalau bisa Tidak boleh terlalu sayang Untuk mengakikahkan anaknya Misalnya teman-teman punya uang 3 juta Untuk diniatkan Untuk akikahkan anaknya Belikan aja semua Dan nanti gantinya lebih banyak Teman-teman ya Percaya aja Itu pasti Gantinya lebih banyak Dan buat teman-teman Yang belum mengakikah Mungkin Bisa terbuka hatinya Untuk mengakikahkan anaknya Silahkan aja Potongkan kambing Pada Anaknya teman-teman Meskipun anaknya sudah Umur 1 tahun 2 tahun Atau 3 tahun Atau mungkin umurnya Yang sudah sampai 10 tahun 20 tahun gitu Terserah teman-teman Itu potongkan kambingnya aja Buat akikahkan anaknya Cuman kalau orang sudah Membeliw ya Orang kalau sudah Membeliw itu kan Bukan akikah lagi Teman-teman ya Itu adalah sehekat Sebenarnya itu adalah sehekat Teman-teman Cuman itu kan Tetap Tetap kita Potongkan kambing Nah Jadi Sebenarnya Pertanyaan seperti ini Itu saya tidak pantas Untuk menjawabnya Teman-teman ya Cuman Siapa tahu Dengan Jawaban saya Seperti ini Bisa Membuka hati Teman-teman Untuk Mengakikahkan anaknya Dan bisa teman-teman Koreksi Jika ada Kata-kata yang salah Bisa teman-teman Ditulis di kolom komentar Di komen Di komentar ya Intinya seperti itu teman-teman Ada juga Pendapat orang Madura Ini pendapat orang Madura ya Katanya Kalau akikah itu tidak boleh memakan dagingnya Nah ini pertanyaannya orang Madura Itu tidak ada sejarahnya teman-teman ya Misalnya Saya potongkan kambing untuk anak Untuk anakku Akikahnya anakku Dan katanya anakku itu tidak boleh makan dagingnya Nah itu yang pertanyaan seperti itu Yang saya cari teman-teman Itu belum ketemu-ketemu Kalau ditanyain Misalnya kan Saya mendengar hal seperti itu Kata siapa? Kata Pak Kiai Pak Kiai yang mana? Terus muter-muter Kata Pak Kiai itu Kata Pak Kiai itu Atau kata nenek itu Kata kakek itu Nah itu Jadi buat teman-teman itu Jangan pernah menyebarkan Kata-kata Kalau memang tidak betul Itu karena apa? Misalnya Kita ngomong sama saya Teman-teman ngomong sama saya Oh itu tidak boleh Jadi saya juga ngomong sama orang Oh itu tidak boleh Nah itu dosanya Dosanya dari teman-teman yang ini Itu mengalir Jadi yang diajarkan saya itu Juga tetap mengalir ke sini Jadi kalau bisa Kasih pemahaman Tidak bolehnya di mana Dan Bolehnya di mana Gitu teman-teman Ya Sebenarnya Buat orang yang Akika Itu boleh memakan dagingnya Mungkin yang tidak boleh Kalau dia ngambil Sekian ekor Misalnya satu ekor Dia ambil semua Dia makan sendiri Ngapain Akiko? Kan gitu teman-teman Nah Kalau dia hanya makan Saya rasa itu bisa Bisa Memang pemahaman yang juga Sempat saya bertanya Sama ulama Ternyata bisa Yang tidak bisa itu Kalau misalnya Dipotong atau misalnya Diambil separuh Ini untuk saya Jadi yang separuh ini untuk saya Yang separuhnya untuk Masyarakat misalnya Itu yang tidak boleh teman-teman Yang misalnya yang separuh ini Ditaruh di kulkas Dimasak Dimasak Sampai dia habis Nah itu yang tidak boleh Lebih afdolnya Sebenarnya akikah itu Yaitu Dipotongkan kambing Setelah dipotongkan Dimasak Setelah dimasak Baru di Kasih Atau dihidangkan Sama Masyarakat Nah itu yang sebenarnya Yang bagus teman-teman Kalau misalnya kita Potongkan kambing Terus dikasih dagingnya Itu kurang afdol Nah Saya sempat bertanya Juga seperti itu Memang itu kurang afdol Jadi lebih afdolnya itu Kalau misalnya Potongkan kambing Setelah dipotongkan kambing Baru dimasak Setelah dimasak Dan dibagikan kepada masyarakat Itu yang sebenarnya Yang afdol Nah Dan buat teman-teman Yang menanyakan hal seperti ini Mudah-mudahan teman-teman itu Bisa memahamin Penjelasan dari saya Dan mudah-mudahan Video ini Jadi bisa bermanfaat Bagi sesama Teman-teman peternak Yang ada di Indonesia Khususnya Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat jadi peternak Sukses peternak Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih